Terdapat belasan laporan kasus kekerasan dan pelajaran seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sepanjang Januari hingga Juli 2022 ini. Aduan itu rata-rata dialami usia pelajar, dan dari laporan tersebut kebanyakan terjadi di tempat umum. Laporan lebih lengkapnya terkait data ini akan disampaikan reporter Tribun News Ultra Anda Rekan Amelda Devi di sana. Silakan-rakan. Ya baik, terima kasih Rekan Dea. Perlu kami informasikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Kendari telah mencatat sejak Januari hingga Juli 2022 ini. Di Kota Kendari sudah terjadi beberapa kasus kekerasan dan itu sementara diproses oleh Dinas DP3A Kota Kendari sendiri, di mana pemrosesan kasus kekerasan ini sebelum mana laporan yang masuk ke DP3A. DP3A Kota Kendari telah mencatat aduan atau laporan itu sebanyak 18 kasus, di mana 18 aduan ini terdiri dari 2 laporan dari perempuan dan 16 lainnya laporan dari anak-anak. Dari 18 kasus ini, itu terdiri dari beberapa kasus, diantaranya ada kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga pelecehan. Namun dari total tersebut didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Untuk itu, pihak DP3A Kendari sendiri terus mengoptimalkan fungsi dari peran dinasnya untuk mencari lebih jauh dan lebih dalam terkait kasus-kasus yang terjadi di Kota Kendari, dan mengibau agar warga tidak takut untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan atau anak-anak di sekitar atau bahkan diri sendiri untuk segera melaporkan dan tentunya mendapatkan bantuan dari pihak DP3A Kendari. Untuk bantuannya sendiri, DP3A Kendari itu memiliki UPTD atau unit pelaksana teknis dinas. Dalam hal ini, UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan di mana UPTD ini membantu para korban untuk mencari alternatif atau jalan keluar dari permasalahan yang mereka alami. Yang ditawarkan oleh DP3A Kendari sendiri itu diantaranya memberikan mediasi, dalam hal ini mediasi untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan, ataupun memberikan penyelesaian kerana hukum jika itu diinginkan oleh pihak korban. Dan dalam hal ini, DP3A Kendari menyediakan LDH atau Lembaga Bantuan Hukum. Kemudian setelah itu, DP3A Kendari juga pasti akan melakukan asesmen kepada korban. Asesmen awal ini untuk mengetahui keperluan awal korban, apa yang dialami dan dirasakan oleh korban setelah mendapatkan perlakuan tersebut. Ya, untuk itu, setelah melakukan asesmen, jika didapati korban merasakan traumatik, maka pihak DP3A Kendari memberikan pelayanan psikologi sosial dengan menghadirkan psikolog untuk memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual maupun kekerasan pelecehan tersebut. Ya, untuk penampingan psikologi ini, para korban biasanya mendapatkan merasa pulih atau merasa lebih membaik setelah 3-4 kali pertemuan dengan psikolog. Ya, tentunya langkah-langkah ini dilakukan DP3A Kendari untuk memberikan penguatan kepada para korban agar tidak kesulitan dan trauma, agar bisa menjalankan kehidupannya secara normal kembali setelah mengempatkan perlakuan yang tidak layak tersebut. Demikian, Dea. Baik. Tribunus Rekan Amel juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala DP3A Kendari berikut liputannya. Jadi, tidak penjangan, tapi kalau memang membutuhkan kita, kita penjangkauan ke lokasi di mana, adanya kasus ya. Setelah itu, kalau memang mereka mau dimediasi secara kekeluaran, kita dampin. Kalau memang mereka mau dimediasi menggunakan psikolog, kita punya psikolog, konsolor. Kalau memang dimediasi secara hukum, kami punya LBH. Kalau sudah SD panjang 2022 ini, sampai dengan Juli ini, itu sudah berapa laporan yang masuk dari jaman? Itu kasusnya dari ini Pak, kekerasan. Terus, tentu saja, yang pertama, tentu saya langsung melaporkan ke pemberian perempuan dan perempuan anak. Kalau misalnya, kita kan juga punya petugas di lapangan, bisa juga melalui petugas. Kalau mungkin mereka segan, enggan, melaporkan diri sendiri, kan kadang-kadang enggak, ya. Mungkin dibantu keluarga melaporkan, kami registrasi. Kalau memang korban itu langsung datang sendiri sana, ya kami selalu langsung telpon perempuan sekolah, mereka langsung dirampingi di kantor PTD itu. Kalau misalnya korban tidak ke kantor, cuma informasi mungkin dari perempuan keluarga atau dari satgas, kami turun pencangkauan. Pencangkauan, seperti yang dilakukan tadi? Iya, pencangkauan. Kalau memang butuh dimediasi atau apa, kalau memang butuh ke psikologi, seperti itu kita sampai ke psikologi. Begitu juga, kalau butuh sampai ke ranah hukum, ya, kita punya LBH. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.